Halo sahabat kompas.com, salam kenal, aku Melani Putria. Kali ini aku akan ajak kalian ikut perjalanan di Singapura untuk tahu beragam pengalaman baru tentang urban wellness, fitness, dan sustainability yang patut kamu ketahui sebelum berlibur. Tahu gak sih kamu, ketika berbicara tentang well-being, ada banyak sekali hal yang terkait dengannya. Mulai dari mental wellness, physical wellness, spiritual wellness, hingga sustainability eating. Semua itu akan terangkum di dalam sembilan seri perjalananku kali ini. Selalu melakukan banyak sekali aktivitas fisik, sekarang rasanya perutku kerucuk-kerucuk minta diisi di sahabat kompas.com. Dan aku sekarang lagi mengunjungi satu restoran yang unik, bukan hanya enak rasanya tapi juga menyehatkan. Dan yang pasti sekarang ini, Singapura sedang fokus memberikan banyak sekali penawaran wellness yang terbaik untuk kita. Bayangin di kota yang indah, terus penuh dengan nuansa alam juga, dengan tradisinya rejuvenate, lalu refresh, recharge, semuanya ada di sini. Nah, restorannya ada di sebelah sana, ikut aku. This is it, Love Handle. Sebuah tempat makan yang menawarkan hidangan daging nabati atau plant-based meat. Love Handle ini jadi plant-based butcher pertama di Singapura dan Asia. 100% semua bahan yang digunakan adalah plant-based, dengan cita rasa daging sungguhan, sahabat kompas.com. It is indeed the perfect place for vegan atau buat kamu yang mau mencoba hal baru tentang makanan plant-based. Hi, how are you? Hi, welcome to Love Handle. Finally, good to see you too. This is a very nice place that you have. Thank you, thank you. So this is the first plant-based butcher in Asia, right? We're Asia's first plant-based butcher. That's really cool. Yeah, yeah, yeah. I mean, there's only like a few around the world. Yeah. But in Asia, we're the only one. So, can you please tell me about the background? Who gave the idea in the first place? Since when? Okay, so Love Handle started as like a burger joint. We were only just selling burgers. Okay. And, you know, just regular, like vegan burgers. Vegan burger at all. Yeah, yeah. And, you know, we were doing pretty well. The past few years, the plant-based city in Singapore has really grown, right? And then we started, there's a lot of like new companies started to come out in Singapore. And that's why we get all these like plant-based meat products, right? And then, you know, I started to get like so many samples from everybody. Okay. And then I had like a whole fridge of this like plant-based meat, right? And I didn't know what to do with it. So, I was like, well, okay, why not? I started like a butcher and to sell these products to the general public. Just cause that, you know, then there's more choices for the people in Singapore. So, you know, everybody can come in, look at these products or this plant, and just, you know, buy it off the shelf. Okay, that's interesting. Thank you. Okay, as a first-timer, what will you recommend for me? Okay, so I got a menu here. Okay. I would say, also I'll send you like a butcher, like platter. Okay. So, you can sort of taste the different products that we have. But some of our best sellers. Which one is your favourite? The nuggets. My nuggets. Yeah. Okay. So, these are a lot of no nuggets. And it's going to be the best nugget you've ever tasted in your life. Wow, cannot wait. Meat or no meat. It's, it's... Meat or no meat? Yeah, it will be the best nugget. Okay. And then, um, uh, maybe also the Wellington. Wellington. So, we call this the Impossible Bro. You have Wellington? Yeah, yeah, yeah. Impossible Bro Wellington. Impossible Bro Wellington. So, for this one, this one, this one's really good because like, I think no one's ever done it before. But also, when we did it, we were like, whoa, okay, this thing's really good. So, okay, let's try it. Okay, sounds good. Should we go up? I think, yeah, we're up, right? Yeah. Okay, let's go. So, here we have the butcher platter. Butcher platter. So, everything on this platter is made in our kitchen. Oh, okay, okay. We have the meat, mayo, feta cheese, ricotta, and pastrami. Okay. And then, this is our nuggets. The nuggets. Okay. And the Impossible Bro. Impossible Wellington. Oh, looks really good. It is. Enjoy. Okay, thank you very much. Wuh, ini dia makanan yang direkomendasikan oleh Edis tadi. Dan, sahabat kompas.com, ini wanginya luar biasa menggoda ya. Enak banget. Okay, langsung aja kita coba. Kita bisa membantu bumi tetap sustainable juga. Buat kamu yang vegan atau meat lover wajib banget datang ke sini. Okay, sekarang aku coba ya. Udah gak kabar soalnya. Kita ambil saja. Kita coba dari yang pertama. Okay, kita coba butcher platternya. Yang ini katanya adalah egg mayonnaise, sahabat kompas.com. Egg mayonnaise tapi plain base. Gimana rasanya ya? Enak. Ini katanya terbuat dari agar-agar. Jadi, tetap loh. Bukan dari telur. Gak ada campuran susunya juga. Bener-bener purely dari konyak, dari agar-agar. Dan rasanya mirip banget. Amazing. Dan yang satu ini adalah feta cheese. Feta cheese katanya terbuat dari tofu atau tahu. Bedanya seperti apa? Emang bisa ya apa tuh? Rasanya kayak feta cheese. Dan bisa. Gak gila sih. Wow. Okay, and other one. Ini adalah ricotta. Yang terbuat dari soy. Amazing. Bisa loh. Mereka bikin semua bahan-bahan ini plain base. Tapi rasanya tetap menyerupai aslinya. Dan berikutnya aku mau nyobain ini. My nugget. Jadi, kalau nugget itu biasanya kan terbuat dari ayam ya. Nah, kali ini katanya ini nuggetnya terbuat dari soy protein. Atau protein kedelai. Jadi, kita akan cobain aja langsung. Beda gak rasanya sama ayam. Atau mirip bahkan. Dan ini ada barbecue sauce-nya. Untuk dip-nya. Kita coba ya. Aku cocol saja. Enak banget, sahabat kompas.com. Rasanya mirip banget sama chicken nugget. Seperti biasanya. Tapi lebih enak. Terus ada crunching-nya. Kalian digoreng. Gak berasa kayak makan, soy. Dan sauce barbecue-nya juga enak banget. Rasanya sedikit seperti saus tomat. Cuma ada sensasi barbecue-nya. Yang aku yakin juga pasti dari plain base juga sih. Dan ini luar biasa sih. Orang yang gak tahu pasti gak akan paham kalau ini adalah plain base. Sekarang kita langsung coba aja. Imposibro Wellington. Wah, sahabat kompas.com. Biasanya Wellington itu akan terbuat dari daging sepi. Dan kali ini Wellington-nya terbuat dari mushroom alias jamur. Kayak apa rasanya? Kita cobain aja langsung. Ih, ini menipuskan. Lihat bentuknya seperti ini. Gak kelihatan kayak jamur loh. Oh, dia pakai puff pastry. Seperti biasa kalau Wellington juga pasti pakai puff pastry. Yang crisp banget rasanya. Oke. Ini nangis. The best. Enak banget. Gak kerasa jamurnya. Gak akan percaya kalau ini terbuat dari jamur. Dan ada saus mushroom juga yang menambah lagi kekayaan rasanya. Plus, dikasih mashed potato juga sebagai tambahan karbohidratnya. Dan ada sayuran brokoli di sini. Puff pastry-nya crisp banget. Enak banget. Pas semuanya. Gimana gak juara? Coba ini Love Handle. Ya ampun. Gimana? 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 Tidak banget. Gimana? 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 enak dan sehat. Nah, abis ini aku perlu eksplor destinasi wisata yang mana lagi ya. Bantuin aku untuk milih ya. Ada dua video rekomendasi yang bisa kamu pilih nih sahabatkempas.com. Dan aku akan terus ngingetin kamu untuk hidupkan kembali impianmu ke Singapura. Bye! Terima kasih.